Halo, saya Audrey dari Alayapilates. Untuk memperkuat lutut, kita perlu melatih pergelangan dan telapak kaki supaya lebih stabil. 12 menit, kita mulai dengan posisi duduk. Siapin handuk yang dilipat memendek seperti ini, atau balok, atau kamu bisa pakai kedua telapak tangan kamu. Nanti saya tunjukin. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari gerakan di telapak kaki kamu, di jari-jari kaki kamu. Buka kakimu paralel. Kedua lututmu juga paralel, sejajar dengan jari kaki. Kita akan mulai dengan angkat curl toes kamu. Dan rasakan seperti kamu mengangkat telapak kaki kamu dari tadi turun, jejak di atas lantai. Sampai telapak kaki kamu seperti terangkat dan melengkung seperti membentuk dome. Dan exhale, curl. Angkat telapak kakinya, inhale. Jadi telapak kaki bagian tengahnya seperti melengkung atau membentuk dome. Kedua, heels kamu atau tumit tetap ada di atas lantai. Tiga kali lagi. Dua kali lagi. Satu kali terakhir. Oke, sekarang di antara kedua lutut kamu, kamu bisa letakkan kedua tangan seperti ini. Untuk memastikan bahwa kedua inner tie kamu atau paha dalam tetap kerja. Ya, kedua telapak tangan digenggam seperti ini. Atau kamu bisa taruh balok. Atau saya akan pakai handuk yang sudah dilipat, memendek. Oke, kita akan menggerakkan ankle atau pergelangan kaki. Putar ke dalam dari ankle. Lalu keluar. Benar-benar dari pergelangan kaki. And then ke dalam. Keluar. Kayak windshield. Kayak wiper mobil. Ya. And then keluar. Kedalam. Keluar. And then exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Dua kali lagi. Exhale. Inhale. Satu kali terakhir. Inhale. Oke. Kembali ke posisi paralel. Sekarang, bagian dalam telapak kaki kamu. Angkat bagian luarnya. Kamu bertumpu di bagian dalam. Sekarang sebaliknya. Angkat bagian dalam. Bertumpu di bagian luar. Knee-nya tetap tidak terbuka. Angkat bagian luar. Tumpu di bagian dalam. Kembali menapak. Angkat di bagian dalam. Angkat di bagian dalam. Menumpu di luar. Knee-nya tetap tidak terbuka. Itu gunanya kamu ada telapak tangan. Atau handuk. Atau balok di antara kedua knees kamu. Oke. Dua kali lagi. Setiap sisi. Dalam. Keluar. Kedalam. Keluar. Satu kali lagi. Kedalam. Dan keluar. Oke. Sekarang. Hanya mengangkat jari-jari kaki kamu. Curl. Taruh lagi. And then inhale curl. And down. Inhale curl. And down. And then curl. And down. Terkadang untuk mengangkat jari-jari kaki. Untuk menggerakkan jari kaki. Mengaktifkannya. Itu agak sulit karena perintahnya jauh dari kepala ke ujung kaki. Makanya perlu kita latih. Tiga kali lagi. Dua kali lagi. Satu kali terakhir. Tiga kali terakhir. Sekarang kita jincit. Kedua. Semua jari menapak. Hanya heels yang terangkat. Angkat. Angkat. And then up. Heelsnya angkat. Tiga kali lagi. Dua kali terakhir. Satu kali lagi. Oke. Sekarang kita berdiri ya. Masih paralel. Kedua tangan kamu di samping hips. Abdominasi engage. Kita akan mulai dengan jinjit. Semua jari kaki kamu tetap menapak. Dalam. Luar. Big toes. Jempol kaki. Dan small toes. Atau clinking. Heels naik. Jinjit. Turun lagi. Jinjit. And down. And then up. Inhale down. Tiga lagi. Up. Inhale down. Rasakan. Big toe. Small toe. Down. Jempol. Kelingking. Semuanya menapak. And then up. And down. Oke. Sekarang. Jinjit. Letakkan lapak tangan kamu di hip bone. Kaki kanan saya turun. Tekuk lutut kiri. Jadi. Lutut kiri ke arah depan. Kaki kanan saya. Heels kanan saya. Turun ke bawah. Panjangkan sitting bone-nya. Up. Ganti. And then up. Change. Up. Change. And then up. Change. Stabilkan hips-nya. Hips-nya tidak goyang ke kanan atau ke kiri. Up. And change. Up. Change. Up. Ganti. Up. Ganti. Satu kali lagi setiap sisi. And then up. And change. Oke. Kedua kakinya jinjit. Turunkan heels-nya. Sekarang buka kedua kaki kamu sedikit lebih lebar dari hips. Abdominals-nya engage. Pindahkan badan kamu ke kaki kiri. Rasakan telapak kaki kiri kamu menapak. Aktifkan abdominals. Aktifkan glutes. Hips-nya tidak miring seperti ini. Tapi rasakan seperti badan kamu tinggi ke atas. Ke langit-langit. Bawa kaki kananmu ke depan. Jinjit. And up. Inhale down. And up. Inhale down. Fokus di kaki kiri kamu. Rasakan telapak kaki kiri kamu. Dari jempol, kelingking, dan heels. Menapak semuanya. And up. And down. Tiga lagi. Dua lagi. Satu kali terakhir. Tarik kembali kaki kanan kamu. Pindah berdiri di tengah lagi. Sekarang kita akan pindah ke kaki kanan. Bukan hips-nya yang digeser. Seluruh badan kamu berpindah ke kaki kanan. Badanmu tetap tinggi ke arah langit-langit. Abdominalsnya engage. Rasakan bokong kamu juga kerja. Jinjit sedikit. And then up. And down. Fokus di telapak kaki kanan. Di bawah jempol. Kelingking. Dan tumit. Semuanya menapak di lantai. Tiga kali lagi. Dua kali terakhir. Satu kali lagi. Tarik kembali kaki kiri kamu. Berdiri di tengah lagi. Selanjutnya kita ambil matras. Oke. Duduk di atas matras kamu. Kita stretch telapak kakinya sebentar ya. Luruskan kaki yang satu. Lalu kaki yang satunya ditumpangkan ke atas. Disilangkan seperti ini. Flex telapak kakinya. Lalu point sedikit. Digerakkan saja. And then flex. Dorong sedikit. Jari-jari kaki kamu. Supaya ke stretch telapak kakinya. And then exhale. Point. Dua kali lagi. Inhale. And then exhale. Satu kali terakhir. Inhale. And then exhale. Kita ganti kaki. Tadi kaki kiri saya. Sekarang kaki kanan saya. Inhale. Flex. Lalu sedikit. Tarik jari-jari kakimu. Supaya ke stretch telapak kakinya. And then exhale. Inhale. And exhale. Point. Panjangkan ke arah jari kaki. And then inhale. Dipijit sedikit telapaknya juga boleh. And then exhale. Satu kali terakhir. Inhale. And then exhale. Oke. Sekarang kita berbaring menyamping. Di matras. Ada celah kecil antara pinggang dan matras kamu. Kedua kakimu ditekuk. Angkat kaki yang atas. Masih inline. Hip. Lutut. Dan pergelangan. Dan telapak kaki. Sekarang dari hips kamu. Internal rotation. Dari hips. Tutup ke dalam. Sehingga knees kamu mengarah ke bawah. Dan sekarang pergelangan dan telapak kaki kamu mengarah ke atas. Ke langit-langit. Oke. Kita akan angkat sedikit. Seperti menendang ke atas ke arah langit-langit. Dengan heels kamu. And up. And down. And up. And down. Rasakan dari bokong. And down. Up. And down. Kneesnya mengarah ke lantai. Up. And down. Lima kali lagi. Up. And down. And up. And down. Tiga. Up. And down. Dua. And down. Satu kali terakhir. Down. Putar lagi. Paralel lagi. Luruskan kaki yang bawah. Lipat kaki yang atas di depan. Letakkan semua telapak kakinya. Lalu. Bayangkan seperti yang tadi kita lakukan. Kamu pindah bertumpu di telapak kaki bagian luar. Aktifkan glutes kamu. Buka. Buka. Taruh lagi. Open. Taruh lagi. Seperti angkat bagian dalam bertumpu di bagian luar. Taruh lagi. And up. And down. Empat kali lagi. Taruh lagi. Tiga. And down. Dua. And down. Satu kali terakhir. Letakkan telapak kaki kamu. Kita stretch sedikit. Taruh tangan kamu di paha bagian dalam. Dorong kneesnya ke arah luar. Biar stretch sedikit hipsnya. Tahan tiga nafas. Inhale. And exhale. Dua kali lagi. Inhale. And exhale. Satu kali terakhir. Inhale. And exhale. Oke. Bangun. Kita ganti sisi. Kita mulai dari gelakan yang pertama. Angkat kaki kamu. Masih paralel. Internal rotation dari hips. Sekarang kneesnya mengarah ke bawah. Heels kamu mengarah ke atas. Seperti menendang heels ke arah langit-langit. Up. And exhale. Inhale. Down. And exhale. Inhale. Down. And up. And down. Rasakan dari bokong. Up. And down. And up. And down. Up. And down. Lima kali lagi. Up. And down. Empat. And down. Three. And down. And two. And down. Last one. And down. Kembali ke posisi paralel. Letakkan lagi kakimu bertumpuk. Luruskan kaki yang atas. Sekarang silangkan kaki, luruskan kaki yang bawah, silangkan kaki yang atas di depan. Telapak kakinya masih menumpu di atas matras. Sekarang inhale, angkat yang bagian dalam, bertumpu di luar. And then exhale, exhale. And then inhale, angkat kaki bagian dalam, bertumpu di luar. Exhale, telapak kakimu menumpu lagi. Inhale. Rasakan koneksinya antara telapak kaki dengan paha bagian luar, sampai ke pinggul. And then inhale. And exhale. And then empat lagi. Telapak kaki. Tiga lagi. Taruh lagi. Dua terakhir. Dan satu terakhir. Taruh telapak kakimu lagi. Letakkan tangan di paha bagian dalam. Buka lututnya. Buka sedikit hipsnya. Kita sudah selesai. Terima kasih sudah bergabung dengan saya. Hai, saya Audrey dari Alaya Pilates. Senang kamu sudah bergabung dengan saya di latihan kali ini. Kalau kamu enjoy latihan dengan video saya dan menyukai Pilates, pernah terpikir untuk jadi guru Pilates? Mengajar Pilates adalah karir yang dibangun di atas passion. Dan banyak dari kami yang beranggapan ini lebih dari sekedar pekerjaan dan mencari penghasilan. Tapi sesuatu yang rewarding dan membuat mind, body, and soul jadi sehat dan happy. Ambil langkah pertama dan mulai perjalananmu menjadi guru Pilates. Klik link dalam komen. Sampai ketemu di Basi Pilates Training di Alaya Pilates. Terima kasih. Terima kasih.